Intro Tapi dengan adab Tapi dengan adab Gimana bersalawat dengan merokok? Ini tidak dengan adab Kalau bersalawat itu katanya sambil santai atau juga makan-makan, merokok Santai, tidak ada masalah karena salawat kepada Nabi tidak harus dalam masjid Tidak harus dalam kondisi kita punya wudhu suci Tidak harus kita duduk menghadap Qiblat Salawat kepada Nabi bisa di kamar, bisa di rumah, bisa di mobil Bisa dalam keadaan berjalan, bisa dalam keadaan duduk dan tidur-tiduran, tidak ada masalah Tapi dengan adab Tapi dengan adab Gimana bersalawat dengan merokok? Ini tidak dengan adab Ini tidak dengan adab Berapa banyak kisah-kisah para ulia Yang menunjukkan bahwa Nabi jauh dari orang yang membawa rokok Apalagi merokok Kisah uliya salihin Tanpa kita bahas hukumnya rokok yang sudah banyak mengatakan haram Bagi yang setuju atau yang tidak setuju Kita hanya mengambil pendapat ulama Tapi yang kita ingin sampaikan Berapa banyak kisah para wali Kisah para salihin Yang menunjukkan bahwa Nabi menjauh dari orang yang membawa rokok Dikisahkan oleh para salihin Termasuk guru-guru kita Ada seorang ahli al-baid Yang berkunjung ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam Si Sayyid ini Cinta kepada Nabi Bisa dibayangkan Ketika dia Ingin ziarah Dengan penuh kecintaan Ditakdir oleh Allah ziarah Suatu saat Ketika dia ditakdirkan oleh Allah Ke kota Madinah dan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam Penjaga hujran Nabi Ada orang yang berkhidmat di makam Nabi Membersihkan, menyapu, dan seterusnya Orang salih Tertidur dan memimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi keluar dari makamnya Mau menyambut Orang yang ada Di luar yang ziarah kepada beliau Tapi masuk lagi Mau keluar, masuk lagi Sehingga ditanya Oleh penjaga dalam mimpinya Kenapa ya Rasulullah Anda Mau keluar Kok Anda masuk lagi Berusaha keluar Tapi Anda masuk lagi Rasulullah menjawab Saya ingin menyambut cucuku yang lagi ziarah Dia datang dari jauh Tapi Saya tidak bisa mendekat Kepadanya Karena disakunya ada rokok Terbangun Si penjaga Kubur Nabi tersebut Kubur Nabi tersebut Dan dicari Si Sayyid itu Mungkin wajahnya nampak dalam mimpi Ketika selesai ziarah didatangkan si Sayyid Kamu salah satu cucu Nabi Kaget si Sayyid ini Kaget si Sayyid ini Dan beliau berusaha Berusaha ingin menyambut kamu Tapi beliau terhalang Karena disakumu ada tembako Ada rokok Menangislah si Sayyid Dan disaat itu Dibuanglah tembako dari sakunya Dan dia berjanji Tidak akan merokok lagi Selama-lamanya Kalau itu membuat Nabi Tidak mau mendekat Dan tidak bisa mendekat Dan itu Sangat tidak sopan Jika bersalahwat sambil merokok Atau membaca Maulid sambil merokok Dan kita sayangkan Di sebagian tempat Ketika ada acara Ketika mahalul qiyam Yang kita harapkan Yang dibagi itu minyak wangi Atau bunga yang harum Untuk menyambut Ruh Nabi SAW Tapi sebagian daerah Ketika mahalul qiyam maulid Yang dibagi rokok Ini mereka mungkin awam Tidak memahami Tapi seorang tokoh Seorang ustaz Harus memahami Dan membimbing mereka Mudah-mudahan Allah SWT Selalu memberikan kepada kita Petunjuknya Petunjuknya Setelah